Hai di situ ping-punggih biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat YouTube Oke di video kali ini saya akan menjawab tentang beberapa komentar yang ada di video sebelumnya yang mana teman-teman banyak yang mengeluhkan yaitu cara mengganti loading screen Mobile Legends sekarang itu untuk loading screennya itu tidak lama ya cuma sebentar nah jadi lewat video ini saya akan membalas ya untuk komentar teman-teman mohon maaf sebelumnya karena saya tidak sempat membalas satu-satu karena belakangan ini saya ada kesibukan yang lain ya teman-teman jadi untuk solusi atau penyebab loading screen tidak full atau cuma setengah atau cuma sebentar ya teman-teman nah disini saya nanti akan dicoba dulu ya saya akan coba langsung dan untuk jawabannya nanti saya akan berikan ya di akhir video jadi pastikan teman-teman simak ya video ini sampai selesai sekarang saja saya akan mencoba memasang loading screennya dan jika teman-teman mau untuk loading screen yang kali ini silahkan nanti download ya untuk linknya di komentar paling atas oke saya buka chat archiver kemudian masuk ke folder download dia untuk hasil downloadernya itu splash.ep4 ya disini kita tahan ya teman-teman kemudian kita salin klik di atas ini kemudian pilih memory perangkat kemudian pilih android ke data kemudian kita cari untuk folder.com.mobile.legend ini dia langsung saja kita klik kemudian klik di bagian file klik dragon 2017 klik asset kemudian kita klik audio klik android kemudian kita tempelkan disini ya teman-teman kita klik tempel oke sudah selanjutnya disini kita langsung buka untuk di mobile legendnya nah jadi bisa teman-teman saksikan ya untuk punya saya juga ini tidak lama ya seperti yang di video sebelumnya nah disini saya akan menjawab untuk penyebabnya atau solusinya untuk penyebabnya itu dikarenakan karena ini untuk ML nya habis update kemarin ya teman-teman waktu akhir Desember kemudian gimana bang untuk solusinya atau cara mengatasinya ya cara mengatasinya disini kita tidak ada yang lainnya kecuali kita harus menunggu update-an untuk ML di bulan ini saya perkirakan nanti update-nya di Januari ya akhir-akhir Januari jadi kita tunggu saja untuk solusinya untuk update-an dari ML aja teman-teman segitu dulu mungkin untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati